Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi destinasi wisata rohani yang menarik di Sumatera Utara. Jadi, jika kalian mencari pengalaman wisata yang memberikan kedamaian dan ketenangan, inilah tempat yang tepat untuk dikunjungi. Berikut adalah beberapa destinasi wisata rohani yang dapat kalian kunjungi di Sumatera Utara. Taman Wisata Iman Sitinjo Dairi Taman Wisata Iman Sitinjo Dairi adalah sebuah kawasan wisata rohani yang terletak di Sitinjo, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Indonesia. Taman Wisata Iman merupakan satu-satunya wisata religi lintas agama di Sumatera Utara dan salah satu yang terluas di Indonesia. Taman Wisata Iman tidak hanya terdiri dari rumah ibadah dari enam agama resmi Indonesia, tetapi juga pemukiman warga, wahana wisata alam, sungai alami, dan fasilitas penunjang lainnya. Taman Wisata Iman mewakili semua agama yang diakui di Indonesia. Harga tiket masuk Taman Wisata Iman adalah Rp5.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Masjid Raya Medan Masjid Raya Medan juga dikenal sebagai Masjid Raya Al-Masyun, adalah salah satu masjid terbesar dan paling terkenal di Kota Medan, Sumatera Utara. Masjid Raya Medan dibangun pada tahun 1906 dan selesai pada tahun 1909. Masjid ini merupakan peninggalan kejayaan Kesultanan Melayu Delhi dan merupakan masjid negara pada masa itu. Masjid Raya Medan berfungsi sebagai pusat ibadah bagi umat muslim di Kota Medan. Selain itu, masjid ini juga menjadi objek wisata yang sering dikunjungi oleh turis domestik maupun mancanegara. Salib Kasih Tarutung Salib Kasih Tarutung adalah sebuah tempat wisata religi yang terletak di Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Indonesia. Tempat ini memiliki makna dan simbolisme yang penting bagi umat Kristen. Salib Kasih Tarutung adalah sebuah monumen salib yang memiliki tinggi sekitar 45 meter. Salib ini menjadi salah satu ikon wisata religi di Sumatera Utara dan menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Salib Kasih Tarutung melambangkan kasih dan pengorbanan Yesus Kristus bagi umat Kristen. Mahavihara Adi Maitreya Medan Mahavihara Adi Maitreya Medan adalah salah satu tempat ibadah umat Buddha yang terletak di Komplek Perumahan Cemara Asri, Jalan Cemara Boy Levard Utara, Medan Estate, Percut Seituan, Kebupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara. Mahavihara ini merupakan vihara terbesar di Asia Tenggara. Mahavihara Adi Maitreya memiliki arsitektur yang menggebungkan ciri khas oriental klasik dengan desain modern, menciptakan suasana keharmonisan, kudusan, dan keindahan estetika. Selain sebagai tempat ibadah, Mahavihara Adi Maitreya juga menjadi objek wisata religi yang ramai dikunjungi. Graha Maria Ana Velangkani Graha Maria Ana Velangkani adalah sebuah gereja katolik yang terletak di Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Gereja ini memiliki arsitektur yang unik dan khas India yang menggambungkan sentuhan Indonesia dengan arsitektur Indo-Mughal. Graha Maria Ana Velangkani didedikasikan untuk Bunda Maria yang dikenal di India sebagai Anai Velangkani Arokiya Marta, Our Lady of God's Heart, atau Bunda Penyembuh. Graha Maria Ana Velangkani tidak hanya digunakan untuk ibadah, tetapi juga terbuka untuk wisata ziara atau kunjungan bagi umat beragama katolik maupun umat dari agama lain. Itulah beberapa destinasi wisata rohani yang dapat kalian kunjungi di Sumatera Utara. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi bagi kalian yang mencari pengalaman wisata yang spiritual dan bermakna. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video menarik lainnya.